Ah bohong besar itu, dan nanti ada keterangan dari apanya, itu kan si Jirah yang pernah dua kali di sana. Dia juga pernah dipakai Jirah yang jadi pelatih. Jadi Jirah itu adalah yayasan yang membina napi, menurut barista, melapak kuli. Jadi mereka memang ada kerjasama dengan koperasi di tempat dia itu. Dia pernah diminta pelatih, tapi karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan, bahkan dia pernah dimasukkan ke strafsel. Jadi itu tidak benar Pak ya? Jadi tidak benar Pak. Pelatih-pelatih biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Yasona Lawli balik tuding ya, setelah anaknya diduga bisnis, monopoli bisnis di lapas-lapas besar di Indonesia, bahkan terlibat bisnis narkoba. Tiba-tiba Yasona Lawli malah balik nuding gitu ya. Dia katakan, Tio Pakusadewo pernah bikin pelanggaran berat, masuk strafsel, sel pengasingan begitu katanya. Apa hubungannya? Ini persoalan bisnis yang dijalankan oleh anaknya Yasona Lawli, menteri ini, menteri hukum gitu ya. Dan memang tampaknya pemirsa ketika Yasona Lawli ini dikerubutin oleh wartawan, cemasnya bukan main. Ini wajah-wajah kecemasan yang luar biasa, ditunjukkan seperti itu, mau belah seperti apa, mengalihkan isu seperti apa. Dan lagi-lagi ini, Partai Sosmet, Tagar 99, itu mengatakan begini pemirsa. Halo Pak Yasona Lawli, jangan melebar kemana-mana, yang membongkar itu kami. Harusnya Yasona Lawli itu berhadapan dengan Partai Sosmet, bukan ke Om Tio gitu loh. Om Tio itu cuma nyindir tipis-tipis. Nah, kemudian dipersilahkan bantah saja. Karena kalau Yasona Lawli itu mau betul berani berargumentasi secara normal untuk bantah kalau anaknya itu enggak monopoli bisnis kantin kek, atau air mineral kek, atau bahkan narkoba. Karena memang ini menjadi heboh pemirsa ketika Tio Pakusadewa itu menunjukkan bahwa di lapas itu narkoba itu ada pabriknya sendiri. Seperti kartel begitu, nah terus dihobrik-abrik sama, dibongkar-bongkar sama Partai Sosmet itu. Dan itu adalah anaknya Yasona Lawli itu sendiri. Kalau seperti ini bagaimana dong? Ini, jadi silakan kalau Yasona itu bantah, jangan hanya diserahkan ke yang lain-lain, buktinya banyak. Termasuk pengurusan kepada hak patentnya, ke Menkumham. Seperti produk air itu anak namanya sendiri. Nah inilah pemirsa ya. Betul-betul namanya bisnis sekarang itu mengandalkan kekuasaan. Dan itu artinya memang kenapa sih para oligarki itu sangat ingin mengendalikan penguasa. Penguasa, ya karena kekuasaan itu betul-betul menjadi payung untuk semua jenis kejahatan yang dilakukan. Itu sebetulnya ya nggak bisa melepaskan itu. Itu mengapa jadinya ribet banget nanti pres ini. Mestinya kan pesta demokrasi nih. Ya, tetapi gontok-gontokan demokrasi kayaknya. Ya, kayak modelnya Yasona Lai nih. Begitu dia menjadi Menteri HAM, menguasai lapas. Uh, ada peluang bisnis. Ini menurut versinya Om Tio ya. Ide ini dimunculkan oleh seorang mantan Nabi. Disaut sama anaknya Menteri. Ya kan? Monopoli. Kalau bawa makanan nggak boleh segini. Harus beli di kantin dan lain sebagainya. Dan harganya mahal. Apalagi banyak lapas yang memang butuh narkoba. Banyak. Jadi mungkin lebih dari 60 persen itu pemirsa yang kena itu narkoba. Apakah menjadi pengedarnya atau menjadi apa itu narkoba. Dan rata-rata mereka kan konsumen. Dari mana mereka mendapatkan itu? Karena ini zat adiktif. Ya kan? Tidak bisa dengan tiba-tiba menghentikan konsumsi itu. Dari mana mereka dapat? Nah inilah Partai Soxmed itu bongkar-bongkar semua. Ya akhirnya berani nggak? Ini memang wajahnya kecemasan ya. Kalau kita lihat fotonya yang dipotret oleh media ini. Cemas ini. Selesai pemerintahan Jokowi. Selesai dia menjadi menteri. Hancur-hancuran bisa terjadi ini. Kalau dibongkar ini. Dan itu waktu yang tidak lama. Tapi untuk saat sekarang ini ya. Menkumham Yasona Lole mengungkapkan artis Tio Pakusado pernah melakukan pelagaran berat. Ini apa gitu ya. Nggak perlulah itu disampaikan. Orangnya sudah keluar dari penjara baru dinyatakan sekarang. Pernyataan itu disampaikan Yasona saat menanggapi isu viral anaknya. Yami Tema Tertoyoyo Lole memonopoli bisnis di Lapas. Buntut pernyataan Tio dalam wawancaranya di Youtubenya Uyakuya. Tio pernah diminta pelatih. Ngapain ngomong-ngomong begitu? Anaknya. Gitu loh. Gimana Yasona ini kan? Namun Yasona tak mengungkap pelanggaran berat yang dilakukan oleh Tio. Nah bagaimana dengan isu anaknya monopoli bisnis di Lapas? Yasona mengatakan hal itu tidak benar. Dia menyatakan Jera Fondasin hanya bekerja sama dengan Lapas untuk melatih para narapidana. Tetapi siapa yang punya PT? Apa namanya? Palas Rutan. Di balik gitu istilahnya itu. Palas Natur. Ya dia juga. Dia sebagai chairmannya. Sebagai co-foundernya. Jera. Jera itu bahasa Indonesia pemirsa. Ya itu kayak seperti itulah. Nah seperti diketahui ya memang media sosial sekarang kan dirame sekali. Bahkan tanggapannya dari siapa ini? Partai sosmed saja yang diupload beberapa jam yang lalu. Itu sudah dibaca empat ratusan sekian ribu orang. Ditanggap lebih dari seribu empat ratusan retweet ya. Banyak sekali. Rame memang pemirsa. Ya dan narasi yang beredar di medsos itu kan bisnis korporasi dan kantin beberapa lapas tersebut dimonopoli oleh Jera Foundation dengan perusahaan PT Natur Palace Indonesia. Ya itu rutan. Palas Natur itu rutan. Itu kalau dibaca baliknya gitu ya. Palas itu lapas. Kayak-kayak begitu saja. Dan itu adalah anaknya. Ya Sona disebut menjadi chairman dan co-founder dari perusahaan itu. Saat ditanya wartawan, wakil menterinya pun mungkin sungkan juga kepada menterinya ya. Jawabannya normatif. Itu hanya rumor saja. Tetapi partai sosmed itu sudah menunjukkan data-data yang lebih qualified. Ya kan? Mau bantah apa lagi Pak Yasuna Loy? Ya ini satu jam yang lalu. Pasti sosmed itu men-tweet. Ini loh pendaftaran merk dagang air mineral Jera. Atas nama putra bapak. Yami Tama Laule. Pendaftaran merk dagang di Kemenkumham juga kan. Ini linknya. Ditunjukkan linknya. Wih luar biasa ini. Mau bisa apa menterinya ini ya. Nah, halo Pak Menteri. Ya, ya, ya. Begitulah. Ya. Dan ini masalahnya bukan persoalan jual air mineral atau yang ada di kantin. Tapi bahkan bisnis narkoba. Ya, bagaimana enggak cemas ya pemirsa. Ya, pasti cemas lah. Pasti cemas ya menghadapi situasi seperti ini. Ya, sudah tua ya. Kemungkinan kekuasaan segera berakhir. Dan inilah makanya semua orang habis-habisan. Ya, dan menjegal sekuat tenaga Anies Baswedan. Karena banyak sekali yang takut ya bisnis mereka. Ya, curi-curi apa pencucian uang atau ya kayak narkoba seperti ini. Itu pasti nanti akan dibongkar habis. Apalagi kalau kabarnya saya dengar-dengar itu. Kalau ketua KPK-nya itu seperti Bambang Wijayanto atau Jaksa Agungnya. Ya, kalau pokoknya aparat hukumnya nanti orang yang cukup terkenal sudah punya track record bersih. Apa enggak kelimpungan semua ini. Bisa-bisa mereka mati berdiri. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.